Pencurian di toko bangunan Jala Sutra di Jarong Tangah Koto, kecematan Sungai Puah, Kabupaten Agam, pada 27 September akhir bulan lalu terekam kamera CCTV. Pelaku membeboloteng, masuk ke dalam toko, lalu mengambil ponsel, surat-surat kendaraan, dan uang di dalam laci meja. Pelaku dengan mudah ditangkap karena wajahnya terekam kamera CCTV sesaat sebelum pelaku merubah arah CCTV. Dari rekaman CCTV, korban pemilik toko bangunan mengenali pelaku yang diduga karyawan tokonya. Kapolsek Banu Hampu, Sungai Puar, AKP Muhammad Rosidi, berdasarkan laporan korban, polisi menangkap MAF alias MF, 15 tahun warga Simpang Ampek Balai Panjang. Karyawan toko bangunan remaja putus sekolah ini ditangkap saat nongkrong di pertigaan jalan tak jauh dari rumahnya. Kepada polisi, pelaku mengaku membobol toko juragannya bersama Reza, 19 tahun. Polisi bergerak cepat dan menangkap Reza di pos ronda dekat rumahnya di kampung Dua Jamba. Pelaku tak berkutik dan mengaku menyimpan hasil curianya di kolong rumah. Kedua pelaku mengaku nekat mencuri di toko tempat mereka bekerja karena sakit hati dituduh mencuri dan akan meracuni bosnya. Selain itu, pelaku juga dendam karena menerima gaji yang dibayar murah tidak sesuai kesepakatan. Dari tangan kedua tersangka, polisi mengamankan barang bukti yang dicuri pelaku berupa 5 unit ponsel, beberapa lembar surat-surat kendaraan berupa BPKB dan STNK, serta uang tunai Rp3.060.000. Akibat perbuatan kedua tersangka, korban mengaku mengalami kerugian Rp50.000.000. Kedua tersangka bersama barang bukti diamankan di Polsek Banu Hampu untuk proses hukum lebih lanjut. Jika terbukti bersalah, kedua tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Melihat tersangka melalui CCTV yang ada di rumah tersebut. Jadi korban ini mengenali tersangka karena tersangka ini bekerja di rumah korban. Jadi pelaku ini melakukan pencerdian dengan motif sakit hati, karena pelakunya dituduh ingin meracuni korban. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, Ainews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.